Hai selamat datang di Balawan Gitar Channel Ada beberapa yang menanyain saya apa saja sih koleksi gitar saya yang ada di rumah Oke hari ini saya akan ulas mungkin 6 atau 7 buah gitar saya yang unik dan aneh Yang pertama adalah Glycentar Glycentar bersenar 11 dari Godin Yuk kita lihat suaranya kayak apa Gitar ini fretless Jangan lupa like, share, dan subscribe Oh mainnya sangat susah karena tidak ada fret dan harus hati-hati banget supaya tidak fals Yang kedua saya akan bahas gitar yang dibelikan orang tua saya tahun 1987 Gimana istri saya baru lahir tahun segitu Jadi gitar ini aslinya adalah Fender Jepang Fender Jepang kenapa saya milih ini waktu itu ada Fender Amerika juga tapi waktu itu Fender Amerika fretnya masih 21 Saya perlu yang 22 maunya yang 22 makin banyak fat saya pikir akan makin jago Ternyata salah jadi saya beli yang ini Terus sekitar tahun awal 90an diukir gitar ini diukir oleh seniman ukir dari desa Batuan Dan jadinya seperti ini masih original Yang ketiga Ternyata adalah Peter Gitar Ini buatan Rick Hans Surabaya juga Ini namanya gitar kecil Gitar mini Jadi untuk saya yang suka traveling ke luar negeri Supaya tidak di komplain oleh pramugari Bawa ke kabin Jadi saya bawa gitar ini Saya bilang gitar ini punya anak saya Kalau nanti gitar ini ada apa-apa Anak saya bisa nangis Padahal gitar ini untuk saya Bukan untuk anak saya Jadi Jadi bisa Ini ukurannya memang mini banget Jadi jarak ini agak kecil teman Tuningnya masih bisa standar Terima kasih telah menonton! Ya kita-kita seperti itu Harus latihan juga Biar tidak keserimpet namanya Peter Gitar Yang keempat adalah Gitar yang saya pakai Sering dipakai pada awal karir saya Tahun 2000-an Step Allen dari Surabaya Nah keunikan dari gitar ini adalah Selain ada pelengkapan synthesizer Juga yang built-in di dalamnya Dan ini saya diberikan hadiah oleh Imadismadiase Pelukis terkenal dari Bali Hadiahnya adalah Gitar ini dilukis Lukisan abstrak Berhubung lukisan beliau itu Harganya ratusan juta Jadi gitar ini yang mungkin Harganya belasan juta Jadi beratus-ratus juta Karena lukisan beliau Check it out! Thank you, Belimadismadiasa! Kelima Gitar yang sangat aneh Ini gitar Salah satu gitar MIDI Musical Instrument Digital Interface Yang terlama Gitar ini kayaknya di tahun 90 Karena 93 saya lihat gitar ini Di sebuah toko di Sydney Jadi gitar ini saya sebut Gitar Batman Merknya Casio Asik banget Bisa dipakai joget ini Nah ini gak hidup semua Oke Lama gak dipakai joget ini Gitar Batman Yang ke enam Adalah Baby Ukulele Jadi Baby Ukulele ini lengkap Ada elektriknya juga Bisa dicolokin juga Ke ampli Jadi jangan dianggap remeh Ini saya pakai Kalau saya main acara-acara pejabat Lagu All This How many days Would it be my day Any day you say But my day of rising La 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 You can kiss me on a Monday A Monday A Monday It's very very good Never never on a Sunday Because my day of rain Yang ketujuh Gitar yang paling aneh juga ini Saya dapetin di Tokyo pada tahun 2005 Dulu saya tergila-gila sama Speed Jadi saya beli gitar ini Untuk latihan dimana saja Lagi nyetir mobil Lagi naik ojek Masih bisa Pingring terus Seperti ini Dan disini memang ada Tuningnya Jadi tensi dari Senar itu bisa diatur Istilahnya mau memperkuat latihan Jari laba-laba Atau jari kura-kura Atau jari Jerapah ke piting Cacing Semuanya bisa disini Jadi seperti ini Bisa latihan dimana saja Kalau cuek bisa latihan di pasar Di kereta api Di MRT Di pesawat Tidak ada yang peduli Karena tidak ada suaranya Cuman blu kutuk Blu kutuk Blu kutuk Blu kutuk Blu kutuk Asik kita sendiri Dan untuk klasikal Juga bisa latihan Latihan fingerstyle Seperti itu Sangat unik Oke sebagai gitar yang terakhir Adalah gwi bass 13 string Dimana ini adalah Perpaduan antara Gitar dan bass Dalam satu body Ini fretnya Didesain untuk gitaris waras Yang pingin agak miring Jadi fretnya miring Untuk mendapatkan Frekuensi bass yang in tune Jadi Antara Apa namanya Skala bass dan Gitar digabung jadi satu Jadi untuk fretnya itu Seperti kupu-kupu Merah yang kesana Masih disini dia Merah yang kesini Untuk mengajar Skala gitar yang ada di bawahnya Jadi antara Senar Dread ke open Dan Dread ke open Tidak palsu Gitar ini Dibuat sekitar Tahun 2005 Karena saya ada undangan Untuk konser di Tokyo Hanya duet Dengan pemain drum Disana Jadi gitar ini Saya bisa memainkan bass Dan gitar secara bersama Dibuat sekitar Dibuat sekitar Dibuat sekitar Dibuat sekitar Dibuat sekitar Dan Dibuat sekitar selamat menikmati oke demikian ulasan saya mengenai gitar yang terunik dan teraneh yang saya punya dan bagi yang ingin menonton lebih banyak tentang apa yang saya lakukan dengan musik, gitar dan lain-lainnya jangan lupa untuk subscribe Balawan Gitar Channel dan juga bagi yang ingin bully jangan ragu-ragu silahkan dibully saya sudah lama banget dipanggil Pak Li see you